Boleh saya katakan, saya dapat saya katakan, 90 persen perkara-perkara yang ditangani oleh KPK itu berdasarkan laporan dari masyarakat. 100 persen operasi tangkap tangan itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Penjelasan tentang pembentaraan korupsi dari pimpinan KPK, Pak Alasan dan Marwata, Bapak-Ibu sekalian juga bekerja untuk memperhatikan masa ketiga masyarakat kemasa kecewa dengan kepemimpinan Bapak-Ibu sekalian, dengan pelayanan Bapak-Ibu sekalian, mereka bisa melaporkan ke aparat pendagangus lompat atau ke KPK. Dan kami akan menindaklanjuti itu. Nah, lanjut. Nah, ini yang dilakukan KPK dalam rangka untuk menjalankan pencegahan. Kami mendorong supaya dalam perencanaan penganggaran itu diterapkan e-planning. Supaya penganggaran itu dilakukan dengan transparan. Masyarakat bisa mengikuti apakah usulan kegiatan yang saya sampaikan itu diakomodasi atau tidak. Itu saja ada jejaknya ketika tidak disetujui apa alasannya. Masyarakat bisa mengikuti, transparan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kegiatannya, terutama keadaan barang dan jasa kami jamin juga menggunakan keadaan e-progument, kelilang secara elektronik. Meskipun, saya harus sampaikan kembali lagi, ini sistem. Pelaksanaannya pasti juga tidak lepas dari pelakunya, baik dari ASN-nya, maupun dari pengusahaannya. Banyak kejadian, korupsi, keadaan barang dan jasa itu ternyata teman-teman pengusaha itu di luar tidak. Mengatur bahwa untuk proyek A, nanti saya yang menang. Nanti kamu dapat yang B. Mereka mengurumi di luar. Nah, itu. Makanya panik yatenan itu juga harus lebih jeli, lebih fokus, lebih hati-hati ketika menemukan pemenangnya. Umumnya, APS itu yang juga dinaikkan, ada perkiraan seling yang sudah dinaikkan, sehingga siapapun pemenangnya, pasti nanti pemenangnya sangat besar. Dan kamu boleh berupa untuk minta sesuatu. Nah, kemudian dalam peranyakan publik, kami juga mendorong agar diterapkan klan elektrik satu pintu, terpantu satu pintu, sehingga Pak Mas, terlalu kita mengajukan pemohon itu, tidak mungkin akan menemukan apa, cukup dia mengatakan dokumen di satu pintu, dan kemudian datang ketika masjid itu sudah selesai, dan ada kepastian terkait dengan syarat, apa sebut, dan biayanya, tanda dan itu semuanya. Dan harus diberi kemastian hukum juga. Misalnya, seseorang mengajukan pemohonan, ini batasnya satu bulan, ketika jalan satu pulang, mungkin izin tidak keluar, harus dianggap bahwa masyarakat itu sudah memilih izin. Harus ada seperti itu, kekentuan ini, kekentuan standar pelayanan minima harus ada. supaya, supaya terpaksa lembuk, jangan sampai masyarakat itu melakukan pengetahuan pesawat itu bersulit. Dulu, investasi, investasi, panggung masuk air, cekatkan bahwa pabrik tempatnya di sana, jelas, diterima kasih. Saya sudah menyelamatkan banyak yang menanggap. Saya sudah mencari sebuahnya, Saya sudah mencari pabrik tempat, kami mencari pabrik tempat. Saya abur telah tersedia, dan saya mencari jelas, dan saya tentang kepala tempat. Saya juga ndak diterima kasih. Saya akan mencari pabrik tempat. dan saya tidak mencari pabrik tempat. Ini juga menjadi perhatian kami bu, apalagi dalam pemerintah, kami sudah melakukan kajian Malah kuala darah yang bermasalah dengan korupsi, dapat saya pastikan, kapitnya pasti tidak ada korupsi Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada presiden terhadap penguatan kelembagaan kapit Dan ini teman-teman sudah membentuk tim untuk mendorok lagi kembangkan kapit Nah, kami, misalnya kami itu, api itu nanti untuk kabupaten itu tidak akan terperlu, api itu saja yang akan kebendaki Tetap menjadi anggaran, tetap di parah, dan nanti anggaran Berarti, supaya aku bisa bekerja dengan baik, kita akan menemukan berapa persen dari api BD itu harus menjadi anggaran perkahwinan Jadi apa? Dari sisi kelembagaan, kita berapat api BD itu di depan, sehingga ketika aku melakukan audit menyentuh kepentingan pria-pia atau tempat, ya kata-kata gitu Jadi kalau aku kekendangan, imutasi yang selalu sangka, karena bukan kemenangan dari kepal daerah Api juga bisa bekerja dengan baik, karena anggaran tercukupi Dan kita sekarang masalah dengan masalah api Ibu BD itu juga menyampaikan, api sekarang itu demanya masih satu Dan juga, aku tadi banyak, gak tahu, ada berapa persen dari apinya Tugas yang kita ingin, nanti itu dikongkar buat api, percuma Karena kita, anggaran sudah dicukupi, sudah kita bangun, kita buktikan Tetapi kalau kapasitasnya masih rendah, ya percuma juga Oleh karena itu, api itu sebenarnya, itu mestinya pekabat-pekabatnya atau pekabatnya sudah memiliki pengalaman Karena dia tahu titik-titik lemah dari kegiatan itu di mana Sehingga dia bisa melakukan penggunaan di dalamnya Api itu gak hanya sebagai workshop memeriksaan langsung, enggak Api itu sudah sebagai konsultan Dia juga sebagai kualitas man Dia harus memastikan bahwa sebuah-buah suatu pergiatan itu harus berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berada Dia juga menjadi konsultan, SKPD, SKPD, di dalam hal investasi, dan apa-apa Itu bisa berkonsultasi dengan api Jadi berat bekas api itu, itu Makanya, tentu di beberapa daerah itu, ketika kepala darinya gak memiliki komunitas Api itu sebagai tempat wadu Justru pegawai yang dipermasalahin yang dikongkar di api Bisa dibayarkan api yang dilakukan Dia yang diharapkan membenahi organisasi yang bermasalah Tetapi yang dia taruh disitu adalah orang-orang yang bermasalah Ini yang salah-salah besar sekali Kita ingin akhirnya dibutuhkan oleh orang-orang yang berkesan Yang mampu menggunakan solusi yang baik Nah, pengawal desa itu juga menjadi fokus dari KPK Kenapa? KPK itu sampai dengan 6 bulan pertama Kalau 2017 Kembali 5 bulan ke KPK Dan ada yang bisa itu hampir 500 Belum yang diperima mungkin oleh Aparat terbatu setengah Belum yang diperima oleh pemerintah yang bisa Di bulan itu Kalau kita Hitung semua penerbangan masyarakat Terima kasih Bapak-bapak 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 Dari teman-teman kepala desa Apakah saya kalau melakukan suatu kegiatan Suatu pekerjaan Mungkin Yang tidak sesuai dengan Ketentuan aturis Misalnya tidak boleh membangun Isi Aparinomasi ke kantor rumah desa Mungkin saya lakukan Dan itu sudah disepakati Di sejati masyarakat itu Kau bisa Suka Think seperti itu pertanyaannya Rasa-rasanya mungkin Kalau secara administrasi Jelas itu salah Karena apa Itu tidak sesuai dengan Tetapi kalau itu Dikatakan korupsi Itu Saya jamin 100% Disini ada para pendekat Itu bukan korupsi Jadi Korupsi Bapak-bapak Itu tidak Sekedar Bapak-bapak Itu melanggar aturan Terpulis Tetapi Harus ada Nia Di dalam Bapak-bapak Dan ibu sekalian Bahwa Saya melakukan ini Saya pahami Saya sadari Saya ingin mengambil keuntungan Seperti Bapak-bapak Banyak Pribadi Atau saya punya tujuan Untuk Supaya nanti Yang mengerjakan proyek Itu nanti Keponangan saya Saudara saya Kalau tidak Ada kepentingan Bapak itu Semuanya Dan bapak-bapak Dan ibu itu melakukan Dengan hati Terus ikhlas Saya yakin Akal penegang hukum Bapak-bapak Fokus KPK Saya sudah menginstruksikan Kepada Deputi pencegahan Di KPK Supaya Juga fokus Pada Rekrutmen Dan Pola mutasi promosi Di setiap Tengah Dengan Berbaiki kejadian Tertanggapnya Kepala datang Menyangkut Jual beli jabatan Itu tadi Nah Kami sudah bekerjasama Dengan PAKN PAKN Atau mempresentasikan Sistem Yang diadopsi Dan sistem yang Melalui di Jerman Nah Di dalam sistem itu Orang lebihnya Nanti Setiap pegawai Itu akan dinilai Ginerjanya Detil Berapa Ada polos Tercatat disitu Jadi ketika Ada promosi Langsung Tinggal Baca tombol Siapa yang kira-kira Mantas dan layak Untuk menuju jabatan itu Langsung Tertanggap Termis Seperti Berdasarkan catatan-catatan Semuanya Yang akan dilakukan Sehingga Apa Gak mungkin Seseorang itu Bisa melakukan Intervensi Karena apa Jelas pak Priteriannya itu jelas Kembali lagi pak Ketika semua Poposi Imutasi itu dilakukan Dengan jelas Priteriannya Gak ada lagi Orang itu Akan berusaha Untuk membayar Semuanya Dan itu juga Harusnya diketahui Oleh semua Kemudian Kemudian Ini saya sedikit menyinggul Terkait dengan Potet APBD Kabupaten Tahun 2017 Lanjut 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 Di Makara 6 Ilham 24 Dua Tumpuk Sumber Pendapatan 율 itu berasal dari kabupaten sendiri selebihnya itu adalah lokasi dan ada pusat artinya bapak-bapak ya kita bermandiri kan begitu sebetulnya sebetulnya kalau perusahaan ya ini pasti terhadap waktu buat kita tahu termasuk ya kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan